Ada kejadian unik saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR RI dengan Aliansi Ulama Madura alias Auma pada selasa 7 Desember 2021 lalu. Salah satu anggota Auma, Kiai Haji Imam Muhti, mengingatkan agar jangan berani-berani melawan dan membenci Habib karena akan berdampak nyata. Dalam kesempatan itu, Imam Muhti mulanya mengisahkan tentang seorang Habib bernama Muhtor yang selamat dari erupsi Gunung Semeru baru-baru ini. Dikisahkan Muhti, Habib Muhtor adalah tokoh masyarakat yang juga merupakan guru ngaji di wilayahnya. Namun, tiga hari menjelang Gunung Semeru meletus, kata Muhti, Habib Muhtor diusir dari rumahnya yang selama ini ia tinggali. Ia melanjutkan akibat tindakan itu, puluhan orang yang mengusir Habib Muhtor kini hilang semuanya dan si Habib sendiri selamat dari letusan Gunung Semeru. Dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Muhtor menghilang semua. Namun sekarang Habib Muhtor dalam keadaan selamat. Ini kejadian tiga hari sebelum meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Uraidia. Kiai Haji Imam Muhti pun lantas mengaitkan ancaman jika berani-beraninya membenci seorang Habib. Hal ini menunjukkan kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar di KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian, kata dia. Lebih lanjut, ulama Madura itu pun mengaku khawatir jika keadilan tidak ditegakkan. Maka akan ada letusan yang lebih dahsyat dari letusan Gunung Semeru kemarin. Kami khawatir kalau keadilan tidak ditegakkan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Gunung Semeru di Lumajang tambahnya. Habib Muhdor sendiri sudah memberikan klarifikasinya soal dirinya yang disebut oleh Imam Muhti diusir warga. Melalui video yang beredar, dikatakan bahwa Habib Muhdor tidak benar diusir. Selain itu, soal hilangnya warga yang disebut mengusir Habib Muhdor itu juga dipastikan hoaks. Dijelaskan, Habib Muhdor bukan diusir, tapi secara sukarela meninggalkan kediamannya yang selama ini dia tinggali. Dan saat ini dia sudah ada yang menampung.